Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hanum Dwi Satyani dengan NIM 23283011 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital semester 2 Sebagai pemenuhan nilai UTS matakulia basis data disini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau yang disingkat dengan IRD Apa itu IRD? Entity Relationship Diagram atau yang disingkat dengan IRD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antara entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya IRD dipelajari karena bertujuan untuk membantu dalam merancang relasi antar tabel dalam membuat database jadi sebenarnya IRD itu bakal calon menjadi tabel kalau rancangan IRD benar maka rancangan database juga akan menjadi benar contoh IRD dalam contoh ini disebutkan adalah suatu hubungan informasi atau sistem informasi dalam perpustakaan yaitu terdapat tiga entiti yaitu mahasiswa, mahasiswa, sebagai anggota perpustakaan, dan buku setiap entiti sudah pasti mempunyai relasi yang berhubungan setiap entiti juga memiliki atribut contohnya mahasiswa mahasiswa memiliki atribut yaitu nama, jurusan, alamat, name, dan lain-lain anggota perpustakaan mempunyai atribut yaitu nomor anggota, masa berlaku, jurusan, nama selanjutnya buku juga mempunyai atribut tersendiri atribut buku contohnya adalah judul buku, nomor buku, tahun terbit, penerbit, ada juga jenis buku aturan pembuatan IRD atau Entity Relationship Diagram simbol persegi panjang disebutkan sebagai entitas atau suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai selanjutnya ada simbol segi 4 simbol segi 4 ini disebutkan sebagai relasi atau hubungan antara beberapa entitas yang berbeda simbol oval dijelaskan sebagai atribut atau mendeskripsikan karakter entitas atribut yang berperan sebagai key diberi garis bawah ada juga garis simbol garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas atau entitas dengan atribut contoh entitas dan atribut yang pertama suatu elemen lingkungan dari perusahaan seperti customer dan supplier yang kedua suatu sumber daya seperti suatu produk atau suatu penjual yang ketiga ada suatu arus informasi seperti suatu penjualan atau pemesanan yang keempat adalah suatu objek perpustakaan seperti mahasiswa, anggota, dan buku di dalam sebuah entitas terdapat beberapa atribut atribut merupakan gambaran karakteristik dari sebuah entitas contohnya entitas mahasiswa mempunyai atribut yaitu name, nama, jurusan, dan alamat kardinalitas relasi jadi kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain yang pertama ada one to one setiap entitas pada hubungan entitas A dapat berrelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B demikian juga sebaliknya yang kedua ada one to many setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berrelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B tetapi tidak sebaliknya yang selanjutnya adalah entitas many to many pada setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berrelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B demikian juga sebaliknya berikut adalah contoh entiti relationship diagram yang saya buat saya membuat entitas relationship diagram suatu informasi, sistem informasi dalam perusahaan terdapat empat entitas yang saya jelaskan yang pertama ada HRD yang kedua ada pegawai yang ketiga ada posisi atau bagian dan yang keempat ada ruang kantor HRD mempunyai atribut sebagai berikut yaitu gender, nama, dan ID pegawai mempunyai atribut gender, nama, dan ID posisi atau bagian mempunyai atribut yaitu kode, nama, dan job desk ruang kantor mempunyai atribut yaitu kapasitas, lokasi, dan kode ruang setiap entitas-entitas tersebut mempunyai relasi atau hubungan HRD mempunyai relasi dengan pegawai yaitu dengan merekrut pegawai mempunyai relasi dengan posisi atau bagian yaitu pegawai menempati posisi atau bagian HRD mempunyai relasi dengan posisi atau bagian yaitu dengan menempatkan pegawai ke posisi atau bagian yang dituju HRD mempunyai relasi dengan ruang kantor yaitu dengan menggunakan ruang kantor sebagai tempat bekerja sehari-hari Berikut penjelasan tentang Entity Relationship Diagram atau yang disingkat dengan IRD dari saya Kurang lebih minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh